The rule of thumb with q-tips is don't put anything in your ear smaller than your elbow. Cotton bud atau kapas pembersih telinga umum digunakan untuk menjaga kebersihan organ pendengaran. Namun tak banyak yang menyadari bila cotton bud menyimpan bahaya bagi kesehatan. Individuals typically do is put q-tips in their ears at night. But typically what they're doing is they're pushing the wax further in. Often the wax can end up sitting against your eardrum. The eardrum needs to vibrate. If you have a load on the eardrum, it won't vibrate as effectively and it can cause a hearing loss. Wax is a safety device that keeps our ear free from insects and also to lubricate your canal. Bentuk saluran telinga yang tersembunyi memang membutuhkan perhatian khusus dalam perawatannya. Ada banyak cara yang biasa dilakukan untuk membersihkan telinga. Mulai dari menggunakan cotton bud, stick kecil, hingga melakukan terapi khusus untuk telinga. Namun sebagian ahli di Amerika Serikat justru menyatakan bahwa telinga sebenarnya tidak perlu dibersihkan. Telinga sebetulnya punya mekanisme alami untuk membersihkan dirinya sendiri. Cairan telinga yang sering dianggap sebagai kotoran justru sebenarnya adalah zat antibakterial untuk menangkap kotoran yang masuk ke dalam saluran organ pendengaran. Ketika kotoran telinga sudah tertangkap, maka dengan sendirinya cairan tersebut akan terdorong keluar. Membersihkan cairan telinga dengan cotton bud akan mendorong cairan telinga masuk jauh lebih ke dalam dan bisa berakibat penumpukan cairan telinga yang menyumbat di saluran pendengaran. Di tingkat yang lebih parah, penumpukan cairan telinga ini bisa menyebabkan infeksi telinga. Jika sudah terjadi, berkonsultasi ke dokter adalah satu-satunya pilihan. Dokter akan membersihkan telinga pasien dengan alat yang lebih canggih dan tentunya lebih aman. Jadi, berhati-hatilah saat Anda membersihkan telinga.